Ijin bertanya yang mulia Ahli tadi menerangkan dalam pra-peradilan dasarnya adalah dalam ruang lingkup formil saja Bagaimana jika faktanya berkas perkara yang telah diserahkan penyidik kekejaksaan Dan dikembalikan dalam artian P18 Dengan catatan berkas tersebut tidak memenuhi syarat formil dan material Pengembalian berkas yang dilimpahkan oleh penyidik dari kekejaksaan dan dikembalikan ke penyidik Ada kaitannya dengan pra-peradilan? Mohon Ijin tidak ada kaitannya dengan pra-peradilan kita yang mulia Yang mana Pak? Mohon Ijin yang mulia Dikembalikan atau tidak dikembalikan Dikembalikan atau tidak dikembalikan itu Itu menjadi kewenangan dari jaksa Itu tidak termasuk dalam obyek pra-peradilan Simpelnya Simpelnya Mau dikembalikan atau tidak dikembalikan Berpengaruh enggak kepada pra-peradilan? Tidak ada pengaruhnya yang mulia Mohon maaf Yang mulia Kami berdiri Saudara Kita sepakat dulu Bahwa ini adalah kasus pembunuhan dan pemerkosaan untuk anak di bawah umur Oke Kita sepakat dulu Saya jadi penyidik cukup lama Dan aku yang penyidik melakukan investigasi tentang PG Setiawan Karena sesuai perintah daripada tim Kedua tim Yang perlu saya tanyakan kepada ahli Ini kasus pembunuhan dan pemerkosaan Apa sih yang perlu dilakukan penyidik terlebih dahulu Terhadap korban ini Supaya Maju nanti kepada administrasi yang tadi kalian perbincangkan Ini sah ini tidak Apa yang perlu dilakukan oleh penyidik itu Bapak kan ahli pidana Itu yang pertama saya tanya Apa yang perlu dilakukan penyidik itu terhadap kasus ini TKP ini Korban ini Terlebih dahulu apa Mohon izin yang mulia karena ini menjadi domenya penyidik Saya sebagai ahli pidana saya tidak menjawab Karena saudara tanyanya kepada Apa yang harus dilakukan oleh penyidik Saya bukan penyidik Jadi saya tidak menjawab perkataan dan pertanyaan saudara itu Terima kasih yang mulia Bapak itu kan ahli pidana Pembunuhan pendapatmu yang saya tanya Ahli Ahli tadi udah seperti itu kita tidak bisa maksa Begini Pak ahli Tentunya kan penyidik itu Mengolah TKP ini menentukan Korban itu meninggal atau tidak Selanjutnya diolah TKP itu Korban itu diotopsi Diotopsi enggak Terus Bukti-bukti yang Bapak bilang tadi Yang dijadikan barang alat bukti tadi Dua alat bukti itu Apakah itu ditemukan di TKP Apakah itu ditemukan di tempat lain Dan harus berkaitan dengan kejadian tersebut Apakah sependapat Pak ahli Bagaimana ahli terkaitan Menejen yang mulia Apa yang saudara sampaikan tadi Apa yang saudara sampaikan tadi Tanyakan kepada saya Dan saya kira ini sudah masuk ke dalam materi pokok perkara Saya tidak bisa menjawab itu Karena lembaga prapradilan ini Hanya fokus terkait dengan obyek prapradilan Baik saya lanjutkan Pak ahli Saudara perkara pokok Jika mereka menentukan Menaikkan dia sebagai DPO Tahun 2016 Tapi penetapannya Tanggal 21 Mei 2024 Apakah itu sah Menurut ahli Mohon izin yang mulia Tadi dalam kaitannya dengan putusan pengadilan tadi Dijadikan sebagai petunjuk Dan ketika kemudian penyidik Menemukan alat bukti minimal 2 Pak ahli meragukan keahliamu kalau begini Izin yang mulia Bentar, bentar Saya luruskan dulu Pokoknya dalam forum ini tidak ada kesimpulan-kesimpulan Kita juga harus menghargai ahli Sependapat atau tidak sependapat dengan ahli Baik ahli yang kemarin maupun ahli yang sekarang Kita harus menghormati pendapatnya Suka atau tidak suka Silahkan lulus dalam kesimpulan masing-masing ya Gak bisa kita itu Silahkan Kalau ada pertanyaan Mohon izin Kalau boleh Saluh Mohon kepada yang minta Mohon untuk diseritakan Untuk mematukan para pemerintah jawaban yang dikepeda Jangan sampai ditanya oleh pemerintah jawaban yang dikeluaskan Dari semua Ditanya oleh pemerintah selalu bilang sudah dijelaskan Padahal udah disimpa Sudah ini Sudah ini Ahli ini Ahli ini gak paham tentang aturan main dari persidangan Makanya Kalau nanti dalam Analisa Para pihak Ahli misalnya ahli yang sekarang Oh ahli yang kemarin Yang gak tidak kompeten Ini Poinnya ini Teragukan ini Atau saling pertentangan Silahkan kuatkan Itu yang akan kita Baik yang mulia Kami lanjutkan pertanyaan kepada ahli Sama-sama Menurut saudara Saksi ahli yang kemarin oke Menurut ini Saksi ahli yang sekarang oke Kan gitu Versinya masing-masing Lanjut dengan pertanyaan Baik Pak Ahli tadi mengatakan Bahwa Putusan pengadilan Adalah DPO Sebagai petunjuk Pegi Setiawan Pada saat kejadian TKP Di Cirebon Berada Di Bandung Dengan saksi-saksi Yang sudah didengar Keterangannya di persidangan ini Apakah penetapan Tersangka Dan dijadikan dia Dan dilakukan penahanan Itu atau tidak Jadi yang mulia Saya kembali Menegaskan Bahwa Dalam penetapan Tersangka Yang penting Dasarnya adalah Minimal dua alat bukti Bapak Selama penyidik Menemukan Minimal dua alat bukti Maka Hal tersebut Bisa dijadikan Sebagai dasar Penetapan tersangka Demikian yang mulia Ahli Harusnya dijawab Tadi Tidak sah Sudah pertanyaan yang lain Karena bukan jawabannya Pak Ahli Kami tanya Satu lagi Apakah keterangan Saksi-saksi Yang mengatakan Bahwa PG Sitiawan Berada di Bandung Bersama mereka Dan ditentukan Sebagai Ditetapkan sebagai Tersangka Dan dilakukan penahanan Yang sekarang ini Surat penetapan Tersangka Melakukan penangkapan Penahanan Apa itu dapat Dikatakan Saat atau tidak Mohon Yang mulia Tadi sudah Sampaikan Bahwa dalam Penetapan tersangka Ini berkaitan Soal aspek Formilnya Saja Dalam Pasal 2 Ayat 2 Permampat 2016 Itu Ketika Sudah Ada Minimal dua Alat bukti Maka sah Secara hukum Demikian jawaban Saya yang mulia Minimal Ada dua Alat bukti Saja Terima kasih